Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali adik-adik Masih pada pembahasan bab 1 kita ya Yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan Setelah pada pertemuan yang lalu Kita membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Letak dan luas Indonesia Bagian 1 yaitu pemahaman lokasi melalui peta Rata-rata semua orang tahu ya dengan peta Karena jika ingin berpergian tapi tidak tahu dengan lokasinya Pasti menggunakan yang namanya peta Apalagi di zaman modern ini sudah memakai peta digital yaitu google map Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar Dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda Mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer Istilah peta berasal dari bahasa Yunani Mata yang artinya taplak atau kain penutup meja Tapi secara umum pengertian peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar Yang diperkecil dengan memakai skala tertentu Suatu peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi Banyak peta memiliki skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya Kumpulan dari beberapa peta kita sebut dengan atlas Menurut Erwin Rais, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan Dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal Ada pun menurut International Cartographic Association atau ICA Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak Yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi Atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau disekalakan Fungsi peta secara umum, fungsi peta yaitu sebagai berikut Misalkan 1. Berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi Berfungsi untuk memperlihatkan ukuran luas atau jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi Berfungsi juga untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi Seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya Kemudian peta juga berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei Untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti Berikutnya peta juga berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah Berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan Berfungsi pula untuk alat menjelaskan rencana-rencana yang diajukan Dan dapat pula peta itu berfungsi sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik Antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi Ada pun tujuan pembuatan peta adalah Menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi Menganalisis data spasial seperti perhitungan volume Memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman Memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya Komponen peta Di antaranya adalah Satu judul peta Peta harus diberikan judul atau identitas yang mencerminkan isi peta Pada umumnya, judul peta diletakkan di bagian atas, tengah, dan di luar garis tepi Ukuran huruf untuk judul disesuaikan dengan besarnya sebuah peta Yang kedua, mata angin atau petunjuk arah Mata angin harus dicantumkan dalam peta untuk mengetahui sebuah arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta Skala peta Skala peta adalah suatu komponen yang sangat penting dalam peta kremat fungsinya untuk menunjukkan perbandingan Antara jarak seberatnya dan jarak pada peta Skala peta dibagi menjadi tiga Skala angka, skala garis, dan skala verbal Skala angka, misalnya 1 berbanding 2.500.000 Artinya, setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya Skala garis atau grafis Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh si pembuat peta Skala verbal, yaitu skala yang ditulis dengan kata-kata Berikutnya komponen peta, berikutnya adalah simbol Pada peta umum, simbol-simbol yang dipakai sifatnya tetap Misalnya simbol kota, ibu kota negara, jalan kereta api, dan sungai Ada pun peta tematik, simbol-simbol yang dipakai memiliki sebuah ketentuan-ketentuan menurut temanya Secara umum, simbol dibedakan menjadi 4 kelompok yakni simbol titik, simbol garis, wilayah atau area, dan warna Jeris-jeris peta antara lain, simbol titik digunakan untuk menyejikan tempat atau data posisional Simbol garis digunakan untuk menyejikan data yang berhubungan dengan jarak Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu Kemudian simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau grab Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk prosentase Dan yang terakhir simbol bola digunakan untuk menyatakan polumu Makin besar simbol bola menunjukkan polumu semakin besar Dan sebaliknya makin kecil simbol bola berarti polumu semakin kecil Legenda Legenda adalah menjadi kunci untuk membaca peta Karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta Legenda biasanya diletakkan di bagian kiri atau kanan peta Di sebelah dalam garis tepi Dan yang keenam warna peta Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek yang ada di permukaan bumi Memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta Dan untuk keperluan estetika peta Warna simbol dalam peta terdiri dari 8 warna Yaitu warna hijau Menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter Warna merah Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif Warna merah sering dijumpai di peta suatu provinsi Warna hijau muda Menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut Kemudian warna kuning Warna kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut Warna coklat muda Menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter dari permukaan laut Warna coklat Menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan air laut Warna biru keputihan Ini menunjukkan warna kenampakan perairan Warna biru keputihan menunjukkan wilayah perairan yang ke dalamnya kurang dari 200 meter Bentuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentuk kelereng yang relatif lantai Jona di wilayah ini disebut dengan zona neritik Warna biru muda Menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 2000 meter Warna biru Menunjukkan wilayah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter Garis astronomis Terdiri atas garis lintang dan garis bunjur Garis ini berguna untuk mengetahui sebuah posisi absolut suatu objek pada peta utama Tanda-tanda koordinat garis-garis astronomis umumnya digambarkan dengan sebuah garis tepi pendek memotong garis tepi Garis tepi Garis ini adalah sebuah garis untuk membatasi ruang peta Umumnya berbentuk persegi 4 Sumber peta Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta Tahun pembuatan Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu peta itu dibuat Tahun pembuatan peta ini juga penting untuk dicantumkan khususnya pada peta yang sifatnya atau yang sifat datanya selalu mengalami perubahan Berikutnya 11 Inset Adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama Inset ada beberapa macam Inset penunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak dari daerah yang belum dikenali Inset penjelas yang berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting Dan yang ketiga inset penyambung yaitu berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama Keluabelas tipe huruf Lettering Berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada Macam-macam penggunaan lettering misalkan untuk objek hipsografi Maaf ya Ditulis dengan huruf tegak Kemudian objek hidrografi Ditulis dengan huruf miring 13 Garis lintang dan garis bujur Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur Atau dari timur ke barat Garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara ke selatan atau selatan utara Baiklah materi kali ini dicukupkan sekian dahulu Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk adik-adik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih